MENYULAP LAHAN TIDUR KAMPUNG JAWARA PERIGI BARU PONDOK AREN TANGERANG SELATAN GIMPO TIDAK PERNAH MENJUAL HASIL PANENNYA MELAINKAN DIBAGIKAN SECARA CUMA-CUMA KE MASYARAKAT DI SEKITAR RUMAHNYA HINGGA KE PANTI ASUHAN KAMPUNG JAWARA PERIGI BARU PANTI ASUHAN Pengalaman saya masa lalu saya, saya ini dari 13 bersaudara, orang tua saya tidak berkecukupan, saya sering dibagi makanan sama orang di ini waktu saya masih kecil Saya senang Kenapa saya tidak lakukan setelah saya, saya bisa berbuat sekarang ini Masa lalu saya dulu susah dan kurang makan Makanya sekarang apa yang bisa saya beri, ya saya beri Aksi berbagi ini pun disambut antusias oleh warga yang tinggal di dekat Bank Gimpo Seperti Siti Aroh, ia mendapat bantuan pangan dari kebun Bank Gimpo yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan menghemat pengeluaran rumah tangganya Sering sih, setiap panen itu terlalu dapat Seperti bawang, popcorn, jagung warna-warni Sekarang lagi panen pasti dibagi ke warga-warga Jadi warga pun pada senang Sejak pandemi itu Bank Gimpo selalu membantu semua Pokoknya sebelum pandemi juga dia sudah membantu setiap panen Dia memang tidak pernah dijual, pasti dibagi ke warga Alhamdulillah dengan adanya pangan gratis ini Jadi uang belanja saya pun saya tabung Saya juga sangat senang banget bantunya ini Sama warga-warga saya juga Senang banget saya Jadi uang yang saya dikasih sama suami untuk belanja Jadi ditabungin, ditaruh Meski rutin membagikan hasil panen sayurnya secara gratis Kimpo tidak pernah sedikitpun merasa rugi Justru ia merasa suka cita saat dirinya dapat bermanfaat bagi sesama Kalau hasil panen saya disini Sejak saya bertani disini sudah kurang lebih 7 tahun Dari hasil panen saya ini belum pernah dijual Dari panenan saya ini saya bagikan ke masyarakat, ke saudara, ke teman Ada juga yang kepanti Kalau memangnya berlebihan Sebab saya bisa berbuat seperti ini Ada kepuasan saya sendiri Dari saya boleh hasil kerja saya Saya bisa memberi dan bisa dimakan sama orang lain Aksi sosialnya ini bukan hanya untuk membuat orang lain suka cita Melainkan menjadi salah satu cara Kimpo untuk merawat bumi Pasalnya Kimpo merasa perkembangan pembangunan yang kian masif Semakin mengikis ruang hijau dan ruang pertanian Alam ini diibarkan rumah kita Yang mesti kita rawat mesti kita lestarikan Karena dulu disini itu tempat pertanian Sekarang sudah banyak pembangunan Pertanian makin lama makin menghilang Di daerah saya ini Saya ingin mengaktifkan kembali sesuai fungsinya Selagi lahan ini belum terpakai Ditanami biar kita juga bisa menghijaukan bumi Ini apa yang ada di tempat saya ini Sebetulnya percontohan Percontohan untuk ketahanan pangan kita Persiapan kita apabila terjadi krisis pangan Kita sudah mempunyai stok pangan sendiri Jadi saya sekarang ini saya nyimpan padi Nyimpan jagung Bisa sewaktu-waktu nanti apabila kita butuhkan Kita bisa makan Insya Allah bisa membantu kita Tak hanya berbagi bahan pangan Kimpo juga mengajarkan cara Bercocok tanam sayur mayur kepada warga Di sekitar rumahnya secara gratis Di hari Sabtu atau Minggu Ia ingin masyarakat di Kampung Jawara ini Tidak patah arang dalam menghadapi pandemi Covid-19 Dan bisa bertahan dengan menciptakan Bahan pangan yang sehat dari rumah Terima kasih Bang Kimpo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa